Hai 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 Zul Traders, semoga sehat selalu dan selamat menyaksikan Daily Upload untuk hari ini, hari Rabu, 8 Desember 2021. Kalender ekonomi untuk hari ini, Rabu 8 Desember, ada beberapa hal yang cukup signifikan diantaranya di Asia Session. Akan ada rilis GDP dari Jepenisien, dan kemudian moving forward to the London Session, kita akan ada ECB Presiden Lagar Pespeach sekitar jam 3 sore. Serta di New York Session langsung saja akan ada news yang spesial, ada Bank of Canada rilis interest rate decision jam 10 malam, serta ada George Job Openings di Amerika Serikat, serta crude oil stock exchange yang mungkin akan mempengaruhi volatilitas dari harga minyak. Daily Candle untuk XOUSD ditutup bullish ya teman-teman, kalau kita lihat secara lebih jelas, dia sudah menyamai dari Daily Previous High, dan sudah break dari Previous Low, tapi meskipun sudah break dari Previous Low, dia bisa naik lagi dan ditutup bullish. Memang kalau saya naik, kita lihat di Ranging Area itu sangat berbahaya, agak sulit untuk mencari ke arah mana God akan melaju. Namun bagaimanapun juga, kita akan top down ke 4 hour time frame, dan kita sekali lagi akan melihat bahwa harga sudah break dari Previous downtrend lain, dan siap untuk naik. Jadi, menurut saya sendiri, untuk XOUSD masih dalam break and retest untuk menuju ke resistance berikutnya di 17.95 dan 18.11. Memang sejak 2 hari kemarin belum ada pergerakan signifikan untuk XOUSD, masih di dalam range ini, dan kalau seandainya kita gambarkan, di sini ada 4 hour resistance di 17.86, serta ada support di sekitar 17.75. Jadi, kita masih menunggu harga untuk break, apakah akan di bawah support atau di atas resistance untuk melanjutkan kenaikanan dan penurunannya. Kita lihat, teman-teman, secara daily candle, dia close beres kecil, meskipun dia sudah break dari Previous daily hari. Ya, maka kita bisa mengespektasikan bahwa daily candle untuk hari ini mungkin akan melanjutkan penurunan lebih jauh. Jadi, kita lihat secara cerak-cer, dia memang sudah menunggu, masih dalam range-nya ya, teman-teman ya, antara 4.000 hingga 4.800 area. Dan di sini ada higher high yang baru, dan di sini ada new higher low. Secara daily time frame, kita melihat ada pergerakan sedikit bullish untuk Ethereum. Kemudian kita top down ke 4 hour time frame. Nah, di 4 hour time frame kita bisa melihat lebih jelas bahwa harga sudah drop dan mencari new lower high untuk melanjutkan penurunannya. Nah, di sini kita akan top down lagi ke 1 hour time frame. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa Ethereum sudah break area mini support di sekitar 4.300. Dan saat ini mungkin sedang retest untuk melanjutkan penurunan. Lalu dikembarkan, break, retest untuk melanjutkan penurunan untuk Ethereum USD. Setelah sepatutnya kita akan membahas GPP AUD, pound AUD. Yang kemarin secara daily candle ditutup bearish yang sangat dominan. Kemudian kita top down ke 4 hour time frame. Dan kita lihat bahwa saat ini GPP AUD sedang berada di area key level penting. Yang dulu pada 6 September menjadi support, 18 Oktober menjadi resistance, sekitar area 18 November hingga 26 November menjadi resistance. Kemudian di 1 Desember menjadi support. Dan saat ini di 8 Desember akan mungkin menjadi support kembali. Dan bila kita gambarkan, di sini ada kita tarik uptrend line. Terlihat terlihat terjadi validasi dari atas uptrend line ini, teman-teman. Sudah jelas dia break ya. Dan kita bisa melihat bahwa area ini akan menjadi area fake out. Area yang besar ini. Sehingga bila kita gambarkan, di sini ada left shoulder, neckline, head. Neckline lagi dan mungkin harga akan retest menuju ke key level sebelumnya, resistance sebelumnya sekaligus menjadi uptrend line untuk melanjutkan penurunannya kembali. Sehingga bila kita, bahkan mungkin akan menjadi seperti ini kira-kira. Atau bisa turun lebih jauh lagi. Dan kita lihat secara one hour time frame, harga sedang struggle GBPUD sejak beberapa jam terakhir untuk menembus area key level ini. Maka sehingga ada kemungkinan besar harga akan naik terlebih dahulu untuk melanjutkan penurunan. Oke, itu dia trader seputar daily outlook untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe dari YouTube ZFX Indonesia. Dan join Z Academy secara gratis. Itu saja dari saya, Kennedy. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.